Hentikan dia, merasakan perubahan pada segelnya, Tuan Suantian benar-benar menjadi gila saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu sesingkat lebih dari seratus nafas, Wu Chi benar-benar bisa membuat lubang di segelnya. Apakah pewaris Master Pedang Cheng Ying benar-benar menakutkan? Wu Chi seperti ini sudah cukup menimbulkan rasa takut siapapun. Sebelum berkedip, Raja Naga tiba-tiba menunjukkan wujud aslinya, mengeluarkan nafas Naga Emas, dan berguling ke arah Wu Chi dengan kecepatan tercepat. Tanpa Lord Bliss Buddha, lingkaran sihir itu hancur seketika. Tidak peduli seberapa keras Lord Wu mencoba yang terbaik, dia hanya bisa menghentikan Lord Suantian, tetapi tidak bisa menghentikan nafas Naga sama sekali. Nafas Naga ini mungkin bukan serangan yang fatal bagi Raja Ibel Wu, namun jika menimpa Wu Chi, niscaya akan cukup untuk langsung melelehkan Wu Chi menjadi terak. Long Zun sebenarnya sedikit terkejut karena Wu Chi mampu membuka segelnya dalam waktu sesingkat itu. Namun, seperti sebelumnya, pada saat ini, Long Zun juga tidak menahan diri. 100 meter, 80 meter, 50 meter, 10 meter. Nafas-nafas Naga ini sangat cepat, bisa dikatakan dalam sekejap sudah dekat dengan tubuh Wu Chi. Dengan kekuatan Wu Chi, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, tidak mungkin untuk memblokir serangan Naga Napas. Namun, saat Nafas Naga itu berjarak kurang dari 1 meter dari tubuh Wu Chi, seluruh dunia sepertinya telah berhenti. Pemuda Instan, dalam situasi putus asa, Wu Chi akhirnya menggunakan kekuatan magis ini. Dengan ledakan 10 ribu pedang kembali ke kesatuan, Wu Chi akhirnya menemukan cacat pada segelnya dan merobek celah kecil pada segel tersebut. Namun nyatanya, celah ini tidak memungkinkan Wu Chi melewatinya dengan aman. Jika dia berani melangkah masuk, dia akan dilenyapkan oleh kekuatan segel sebelum dia bisa melewati segel tersebut dan kembali ke tanah kekacauan. Tapi yang diinginkan Wu Chi adalah kesempatan kecil ini. Momen masa muda tidak hanya berguna untuk melawan musuh. Momen tersebut benar-benar merupakan pelepasan sementara dari belenggu hukum waktu. Ketika waktu berhenti pada saat ini, serangan balik dari segel itu secara alami juga terhenti. Wu Chi sepertinya tiba-tiba menghilang, dan langsung melewati celah segel dalam sekejap. Sebelum kekuatan serangan balik bisa meledak, dia telah dengan aman melangkah ke tanah kekacauan. Pada saat ini, Wu Chi secara alami menghindari tidak hanya serangan balik dari segel tersebut, tetapi juga nafas naga yang dapat menghabisinya secara instan. Jaraknya hanya kurang dari 1 meter dari tubuh Wu Chi, tetapi berdasarkan hukum waktu, meter ini menjadi jarak yang tidak dapat diatasi. Kembali, ketika semuanya kembali normal, sosok Wu Chi telah menghilang dari pandangan Longzun, melewati segel dan kembali ke tanah kekacauan. Keheningan yang mematikan, melihat segel yang dipulihkan, pada saat ini, seluruh langit berbintang tampaknya telah benar-benar jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Boom! Nafas naga itu terasa keras di bawah segel, tapi menghilang dalam sekejap dan menjadi tidak terlihat. Meskipun Longzun kuat, dia tetap tidak bisa menembus segel untuk mengejarnya. Hingga saat ini, semua orang benar-benar yakin bahwa Wu Chi benar-benar aman. Bahkan tanda yang ditinggalkan oleh Raja Naga pada Wu Chi tidak dapat lagi merasakan nafas Wu Chi melalui segelnya. Pergilah ke neraka, wajahnya langsung menjadi sangat ganas. Tuan Suantian melintasi Raja Ibel Wu dan dengan panik melancarkan semua serangannya ke segel itu. Namun, hasilnya tidak berbeda dengan Longzun, pemuda instan. Setelah jutaan tahun, kekuatan magis inilah yang memungkinkan dia dan Longzun untuk benar-benar melihat keindahan masa muda lagi. Itu masih sangat mempesona, masih sangat tidak bisa dipahami dan menakutkan. Dalam sekejap, Lord Suantian memikirkan Demon Lord Wu lagi, dan dengan liar mengejar Demon Lord Wu lagi. Jika bukan karena Raja Ibel Wu orang pembawa sial ini, Wu Chi pasti sudah lama mati di tangannya. Di mana ada peluang untuk melarikan diri ke negeri kekacauan. Memikirkan hal ini, Tuan Suantian hampir menjadi gila karena kebencian. Namun, reaksi Raja Ibel Wu jauh lebih cepat darinya. Ketika dia menyadari bahwa Lord Suantian sedang membombardir segel tersebut, Lord Wu menghancurkan alat penyelamat nyawanya sendiri dan melarikan diri ke kejauhan dengan seluruh kekuatannya. Awalnya, dia berencana bertarung mati-matian untuk mengulur waktu bagi Wu Chi, tetapi Wu Chi tiba-tiba membuka segelnya terlebih dahulu. Secara alami, dia tidak akan terus bertarung dengan bodohnya melarikan diri adalah melarikan diri secara langsung. Tidak ada harapan untuk menghabisi Wu Chi, jadi Tuan Suantian tentu saja tidak akan membiarkan dia pergi dan mengejarnya dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, Longzun hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit. Karena dia gagal menghabisi Raja Ibel Wu barusan, akan terlalu sulit untuk menghabisinya sekarang jika dia mengejarnya. Pengejaran gila Lord Suantian hanya untuk menghela nafas lega. Dia mungkin bisa mengambil kesempatan untuk melukai Raja Ibel Wu dengan serius, tapi menghabisinya tidak mungkin lagi. Terlebih lagi hidup dan mati Raja Ibel Wu tidak penting sama sekali. Bahkan orang yang paling kuat dalam umat manusia tetaplah serangga yang lebih kuat di hadapan keberadaan Lord Rilem. Bahkan jika kamu benar-benar bisa menghabisi Raja Ibel Wu, selain menghela nafas lega, apa arti sebenarnya? Kali ini, dia dan Lord Suantian bekerja sama untuk memburu Wu Chi, tetapi pada akhirnya mereka gagal. Ini mungkin takdir. Momen masa muda, setelah bertahun-tahun, saya benar-benar melihat Mosa Fang Hua lagi pada saat ini, seolah-olah bayangan Wu Chi benar-benar menyatu dengan Master Pedang Bayangan. Karena Wu Chi tidak dapat dibasmi hari ini, mungkin persiapan telah dilakukan agar Pedang Bayangan Cheng sekali lagi menjadi pedang paling ganas di zaman kuno. Untuk sesaat, Long Zun tidak bisa tidak memikirkan Xiao Hei. Seolah-olah dia pernah melihat dirinya sendiri sebelumnya. Karena nyawa Wu Chi tidak boleh terputus, biarkan semuanya ditentukan oleh takdir. Melihat segelnya untuk terakhir kalinya, tubuh Long Zun perlahan menghilang ke langit berbintang. Dia tidak berniat membuat marah dewa kebahagiaan Buddha dan dewa Wu-Wu karena hal ini, dan dia juga tidak berniat berdiskusi lebih lanjut dengan dewa Suantian. Meskipun baik dia maupun Tuan Suantian tidak dapat membuka segel dan masuk ke tanah kekacauan, tapi segel ini pada akhirnya akan rusak. Dalam waktu tidak lebih dari 3.000 tahun, segel itu akan runtuh, dan pada saat itu, umat manusia akan kehilangan semua penghalang sepenuhnya. Pada saat itu-saat itulah Wu Chi benar-benar harus menghadapi mereka. Kalau begitu tunggu saja dengan tenang. Aku hanya ingin tahu pilihan apa yang akan diambil Wu Chi dan Xiao Hei saat itu. Dan pilihan apa yang akan dia atau klan naga ambil kali ini. Cheng Ying kamu mengorbankan hidupmu sendiri untuk mendapatkan harapan bagi umat manusia. Apakah itu benar-benar bermakna? Berbaring di tanah, seluruh tubuh Wu Chi tampak basah oleh keringat. Sudah setengah hari sejak dia kembali ke negeri kekacauan, namun Wu Chi masih merasa lelah. Meski total waktu sebelum segel hanya 150 atau 60 nafas, bagi Wu Chi, tekanan yang dia alami jauh lebih besar jadi dibandingkan saat menghadapi Raja Ibel Gagak Hitam. Ketika dia pergi, dia bahkan bisa merasakan nafas naga di belakangnya, dan dia tinggal sedikit lagi untuk mati karena nafas naga. Untungnya, saya akhirnya bisa mengatasinya. Terlebih lagi, dengan pengalaman ini, segel tanah kekacauan tidak lagi menjadi penghalang bagi Wu Chi selama dia mau, dia bisa melewati segel tersebut dan kembali ke dunia luar kapan saja. Namun, dengan ancaman dari Lord Long dan Lord Suantian, Wu Chi tentu saja tidak berani lari kembali dengan gegabuh. Saat menyerang segel tersebut, Wu Chi juga mengalami beberapa luka, namun ini tidak lebih dari insiden kecil. Kembali ke negeri kekacauan dengan kekuatan Master Pedang, semua aturan sepertinya telah kehilangan maknanya bagi Wu Chi. Setelah menenangkan diri, Wu Chi perlahan berdiri dari tanah. Ini hanyalah dunia kecil yang dimasuki Wu Chi sesuka hati. Tidak ada yang istimewa darinya. Dengan kekuatan Wu Chi saat ini, dia hampir dapat dengan jelas melihat situasi seluruh dunia kecil dengan sapuan pikirannya. Ini hanyalah dunia kecil yang sangat biasa. Ada banyak orang di dalamnya, tetapi yang terkuat hanya ada di alam bintang patah, dan mereka sama sekali tidak menyadari keberadaan Wu Chi. Namun, yang mengejutkan Wu Chi Wi adalah tidak ada jejak invasi ibluar angkasa di dunia kecil ini. Setelah merenung sejenak, Wu Chi mengobrak abrik ruang itu dan muncul langsung di sekte tempat orang kuat dari alam bintang patah itu berada. Pihak lainnya adalah seorang lelaki tua berpakaian preman, duduk di bawah pohon dan bermain catur dengan yang lain. Orang yang bermain catur dengan lelaki tua itu adalah seorang lelaki muda, jelas merupakan keturunan lelaki tua itu. Bahkan ketika dia sedang bermain catur, wajahnya masih terlihat hormat, dan pantatnya hanya setengah duduk di atas bangku. Orang tua itu memegang bidak hitam dan menjatuhkan bidak secara acak, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Universitas Singhua, keterampilan catur Anda telah menurun drastis selama bertahun-tahun karena Anda telah mengembangkan potensi Anda. Sekarang Anda telah mencapai permainan tengah, kamu harus menyerah. Ya, di papan catur, bidak catur putih besar terbasmi oleh gerakan lelaki tua itu, dan sudah jelas bahwa tidak perlu lagi bermain. Bukannya kemampuan caturku tertinggal, tapi kemampuan caturku meningkat terlalu cepat, leluhur. Dia memasukkan kembali bidak catur itu ke dalam kotak catur sambil tersenyum, dan pemuda itu melanjutkan tanpa daya. Namun, ketika aku kembalilah lain kali, leluhur, apakah kamu ingin bermain lagi? Tidak akan mudah untuk menang melawanku. Haha, orang tua itu tertawa dan menggelengkan kepalanya. Kamu anak nakal, sepertinya kamu mencoba menyerah padaku. Universitas Singhua tidak berani. Sambil tersenyum dan membungkuh, Yan Kinghua menggelengkan kepalanya. Bermain catur hanyalah tontonan saja. Tidak ada gunanya selain membuat orang tua sepertiku bahagia. Kamu harusnya lebih fokus pada latihanmu. Dia terkeke ringan dan lelaki tua itu juga berdiri seratus tahun. Para jenius telah muncul dalam jumlah besar. Meskipun IBL dari luar wilayah masih menimbulkan masalah, situasi akhirnya stabil di bawah kendali Tuan Fenghan. Ya, meskipun ada banyak orang jenius, kekuatan Tuan Fenghan adalah masih lebih rendah dari alam bawah. Orang pertama, dalam pertempuran 20 tahun yang lalu, Tuan Fenghan membalikkan keadaan pertempuran dengan satu pedang dan sepenuhnya menghabisi semua ibluar angkasa di dunia kecil. King Hua setuju dengan sepenuh hati. Ya, saya cukup beruntung bisa menyaksikan kejayaan Tuan Fenghan dalam pertempuran itu. Sebagai perbandingan, di usia saya, saya benar-benar merasa seperti hidup di tubuh Guk-Guk. Leluhur, mengapa kamu perlu meremehkan dirimu sendiri? Melambaikan tangannya, menyelah sanjungan Yan King Hua, lelaki tua itu tampak sedikit lebih serius dan berkata perlahan, bukannya kamu meremehkan dirimu sendiri, itu benar. King Hua, kamu harus mengerti bahwa sekte Biksia kami meskipun Anda mendominasi dunia kecil ini, Anda masih hanya sebagian kecil dari dunia. Anda adalah seorang jenius hebat di dunia, tetapi begitu Anda melangkah keluar, Anda tidak perlu. Bangga Rilem, selain berlatih, juga ingin Anda benar-benar bertarung melawan ibl di luar wilayah dan meletakkan dasar untuk perang di masa depan. Tuan Fenghan pernah berkata bahwa perang dengan ibl di luar wilayah adalah masalah hidup dan mati bagi kita umat manusia. Perang besar tidak membutuhkan upaya satu orang atau beberapa orang, tetapi upaya bersama dari semua ras. Ya, Sing Hua telah memperhatikannya. Yan King Hua mengangguk sedikit dan membungkuk untuk belajar. King Hua, kamu cukup berbakat dalam ilmu pedang. Jika kamu memiliki kesempatan di masa depan, sebaiknya kamu mencobanya dan lihat apakah kamu memiliki kesempatan untuk bergabung dengan sekte pedang besi. Saat menyebut sekte pedang besi, Yan King Hua tidak bisa menahan sedikitpun rasa hormat di matanya. Dia berkata, Leluhur, dikatakan bahwa kekuatan Tuan Fenghan meningkat pesat hanya setelah bergabung dengan sekte pedang besi. Apakah menurut Anda saya akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pedang leluhur Wu yang legendaris di masa depan? Chi, merupakan hal yang baik bagi kaum muda untuk memiliki kepercayaan diri, tetapi jangan terlalu ambisius. Orang tua itu tersenyum dan berkata, kamu tidak dapat melihat status leluhur pedang. Jika Anda benar-benar ingin mendapatkan hari itu, Anda harus bekerja keras. Jika Anda berlatih dan memberikan kontribusi besar bagi umat manusia suatu hari nanti, Anda mungkin memiliki harapan untuk bertemu dengan leluhur pedang. Mau tidak mau tertawa kecil sambil mendengarkan percakapan keduanya. Pedang leluhur, kapan aku mendapat gelar seperti itu lagi? Namun, pemuda ini menarik, baik itu bakat atau karakternya, dia hampir tidak bagus. Begitu Anda bertemu orang seperti itu, Anda ditakdirkan untuk bertemu dengannya. Memikirkan hal ini, Wu Chi tiba-tiba muncul di bawah pohon dan dengan tenang menyela, mungkin tidak sulit untuk bertemu dengan leluhur pedang. Anak kecil, saya memiliki serangkaian teknik pedang di sini. Jika Anda dapat mempelajarinya, saya akan melakukannya. Bagaimana kalau saya membawamu menemui leluhur pedang? Ketika Wu Chi berbicara, Yan Qinghua dan lelaki tua itu tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresi mereka. Siapa itu? Yan Qinghua berbalik tanpa sadar dan hendak menghunus pedangnya. Reaksi orang tua itu jauh lebih cepat darinya. Saat dia melihat Wu Chi, dia membungkuk sedikit dan berkata, Sekte Biksia, Lu Yuan memberi hormat kepada senior. Meskipun pihak lain tampaknya hanya seorang pemuda, namun kultifasi tidak pernah dinilai dari penampilan. Mampu muncul di sini dengan tenang, dan bahkan tidak menyadarinya sampai pihak lain mengeluarkan suara, sudah cukup untuk menggambarkan kekuatan pihak lain. Selama dia bukan ibluar angkasa dan memiliki kekuatan ini, senior ini pasti layak atas reputasinya. Melihat lelaki tua itu memberi hormat, Yan Qinghua akhirnya bereaksi dan segera mengikutinya. Melambaikan tangannya, senyuman muncul di bibir Wu Chi. Dengan ujung jarinya terangkat, pedang Yan Qinghua tiba-tiba terhunus seolah ditarik oleh suatu kekuatan, dan jatuh langsung ke tangan Wu Chi. Anak kecil, hati-hati, aku hanya akan melakukannya sekali. Sebelum dia sempat memikirkan mengapa pedang yang telah dia sempurnakan dengan esensi kehidupan dan darahnya dapat diambil dengan mudah oleh pihak lain, perhatian Yan Qinghua sepenuhnya tertarik oleh pihak lain. Jelas dia hanya berdiri di sana dengan santai, tapi saat dia memegang pedang, seluruh aura lawan sepertinya telah berubah. Ujung pedangnya sedikit terangkat, seolah-olah tidak ada gerakan yang terlalu mencolok, tetapi hanya beberapa gerakan sederhana yang memberikan rasa terkejut yang tak terlukiskan kepada orang-orang, seolah-olah pedang itu hidup kembali di tangan lawan. Dari menghunus pedang hingga melemparkan pedang kembali ke sarung Yan Qinghua, Wu Chi sebenarnya hanya menghabiskan beberapa lusin waktu, tetapi bagi Yan Qinghua, sepertinya dia telah membuka pintu yang belum pernah dia lihat sebelumnya seluruh orang terobsesi untuk masuk, dan tidak bisa lagi merasakan apapun di sekitarnya. Dengan sedikit senyum di wajahnya, Wu Chi mengabaikan Yan Qinghua dan dengan santai duduk di depan papan catur, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu telah melihat Fenghan? Dia melirik Yan Qinghua dari sudut matanya, dan Lu Yuan sangat terkejut, sedemikian rupa sehingga aku tidak bisa sadar untuk sementara waktu. Saya tidak bisa menyalahkannya, hanya saja hasilnya terlalu mengejutkan. Meskipun dia hanya melihatnya sekilas dengan pandangan sekelilingnya, dia tahu bahwa Yan Qinghua sekarang berada dalam kondisi pencerahan. Dia sangat akrab dengan Yan Qinghua, jadi dia secara alami mengerti bahwa ini bukan karena Yan Qinghua memiliki pemahaman yang baik, dan dia dapat mengambil kesempatan untuk menyadarinya secara sekilas, tetapi pihak lain dengan sengaja membantu Yan Qinghua memasuki keadaan pencerahan untuk memahami arti pedang. Mereka tidak bermaksud agar dia memahaminya, jadi meskipun dia dapat melihat dengan jelas dari awal hingga akhir, masih akan sulit baginya untuk memahami apapun darinya. Metode ini sungguh ajaib, atau setidaknya itu bukanlah sesuatu yang dapat dia pahami berdasarkan kondisinya saat ini. Jangan khawatirkan dia, dia tidak akan bangun dalam waktu setengah jam. Uchi tersenyum dan menepuk telapak tangannya dengan lembut, dan bidak catur di papan catur segera melompat dan secara alami jatuh kembali ke dalam kotak catur Hei dengan santai mengambil batu hitam, dan Uchi dengan santai menjatuhkannya ke papan catur. Lalu dia melanjutkan, Jangan gugup, aku hanya bertanya. Ayo main catur dan ngobrol sambil bermain. Mengatakan ini, Lu Yuan tersadar, buru-buru duduk di dekat papan catur, membungku hormat, dan kemudian mulai bergerak. Kembali ke senior, junior ini bertemu dengan Tuan Feng Han 20 tahun yang lalu, tetapi Tuan Feng Han mungkin masih tidak mengingat junior ini, Lu Yuan menjelaskan dengan jujur. Mengangguk sedikit, Wu Chi berkata lagi, Ceritakan padaku tentang hal itu. Ya, setelah setuju, Lu Yuan melanjutkan, 20 tahun yang lalu, seseorang menemukan rerun dewa yang sangat besar, dan banyak ahli yang menyerbu masuk. Pada saat itu, saya ingin untuk membuka rerun dewa dan mendapatkan warisan, tetapi entah bagaimana IBL dari luar mendapat kabar tersebut. Segera, IBL dari luar mengumpulkan lusinan master di puncak bintang patah kekuatan mereka meningkat beberapa kali lagi, hampir dalam semalam, mereka menduduki dunia kecil itu. Melihat bahwa Tuan-Tuan itu tidak mungkin bertahan, Tuan Feng Han tiba maju selangkah, tapi Tuan Feng Han tidak membiarkan siapapun membantu sama sekali. Dia menghabisi semua IBL luar angkasa yang kekuatannya meroket hanya dengan satu pedang. Saya juga berada di rerun dewa saat itu, dan saya cukup beruntung untuk melakukannya saksikan adegan itu. Setelah pertempuran, saya menyadari betapa besar jarak antara saya dan Tuan Feng Han. Lu Yuan tersenyum pahit dan melanjutkan, setelah pertempuran itu, Tuan Feng Han juga membantu kami membuka rerun Tuhan, tetapi Tuan Feng Han melakukannya tidak bekerja sama dengan kami. Semua orang bersaing untuk mendapatkan harta dan warisan di rerun Tuhan. Setelah itu, kami keluar dari rerun dewa dan mendapat kehormatan untuk bertemu dengan Tuan Feng Han, jadi kami telah bertemu dengan Tuan Feng Han. Wu Chi berkata dengan santai sambil mendengarkan penjelasan Lu Yuan. Dari kelihatannya tempat ini, sepertinya sudah lama tidak ada IBL dari luar yang berada di sini. Wu Chi sedang berbicara tentang dunia kecil ini, tetapi Lu Yuan tanpa sadar berpikir bahwa Wu Chi sedang berbicara tentang Sekte Biksia, Senior Mingjian, bukan Sekte Luoksia. Saya tidak ikut campur dalam masalah ini, tetapi sejak pertempuran Tuan Feng Han, kehadiran IBL dari luar wilayah telah ditekan. Meskipun ada gangguan sesekali, tidak pernah ada invasi besar-besaran. Titik, meskipun tidak ada IBL dari luar wilayah yang menyerbu ke sini, banyak murid Sekte Biksia yang bergegas ke dunia kecil lainnya untuk melakukan pertempuran berdarah dengan IBL dari luar dunia. Bahkan Universitas Singhua akan pergi ke alam neraka kegelapan beberapa hari terakhir. Wu Chi mengangguk sedikit dan tidak menjelaskan hal ini. Dia terus bertanya, di mana saja Feng Han selama ini. Tuan Feng Han menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan, tetapi dia juga pernah memerintahkan itu IBL dari luar wilayah menyerang. Dia akan diberitahu dan kita akan bertarung melawan IBL dari luar wilayah bersama-sama. Dia mengangguk, Wu Chi tidak terus bertanya. Alasannya sangat sederhana. Lagi pula, Lu Yuan kekuatannya saja tidak cukup, dan pengetahuannya harus dibatasi. Senang rasanya bisa meminta informasi ini. Namun, setidaknya setelah mendengar kata-kata ini, Wu Chi merasa lega. Terbatas pada batasan segel, lagi pula, hanya beberapa IBL dari luar wilayah yang bisa masuk. Feng Han sangat sukses dan benar-benar menstabilkan situasi di tahun-tahun ini tidak terlalu berbahaya. Dengan cara ini, Wu Chi juga kemudian Anda dapat kembali ke alam atas dengan percaya diri. Bagaimanapun, dunia kecil di tanah kekacauan ini hanyalah sebuah sudut, dan fokus sebenarnya masih berada di dunia atas. Akibatnya, setelah segelnya dibuka di masa depan, kekuatan utama sebenarnya dalam melawan IBL di luar wilayah pada akhirnya adalah orang-orang dari dunia atas. Wu Chi berhenti memposting, dan Lu Yuan tentu saja tidak berani berbicara. Sebaliknya, perhatiannya perlahan-lahan kembali ke papan catur. Diam-diam, setengah jam berlalu, permainan catur telah dimainkan di tengah-tengah permainan, dan bidak hitam masih tetap memegang inisiatif. Faktanya, Lu Yuan sengaja memikirkannya pada awalnya, tetapi ketika dia benar-benar mulai bertarung, Lu Yuan menyadari bahwa kekuatan komputasi lawan berada di luar imajinasinya. Apalagi dengan sengaja menyerah, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia akan tetap menyerah tidak dapat melakukannya. Sangat sulit untuk menang. Wu Chi tampak cukup santai, tapi meluangkan waktu untuk mengangkat kepalanya dan melirik Yan Qinghua. Setengah jam telah berlalu, dan Wu Chi Wei sedikit terkejut karena lelaki kecil itu belum bangun dari pencerahannya. Senior, Universitas Xinghua. Melihat ekspresi Wu Chi, Lu Yuan menjadi sedikit gugup. Tidak masalah. Wu Chi tertawa kecil dan berkata dengan tenang, jika dia bisa bertahan setengah jam lagi. Tidak masalah jika aku menerimanya sebagai murid terdaftar. Mau tidak mau melompat. Meskipun saya tidak tahu siapa Wu Chi, dengan kekuatan ini saja, jika Yan Qinghua bisa menjadi muridnya, itu akan menjadi peluang besar bagi dunia. Cita-citanya sangat penuh, namun kenyataannya seringkali sangat tipis. Tepat setelah Wu Chi selesai mengatakan ini, dan kurang dari secangkir teh, Yan Qinghua bereaksi, wajahnya penuh kegembiraan, dan dia berlutut di depan Wu Chi. Terima kasih, Senior, atas nasihat Anda. Mohon Senior, terimalah saya sebagai muridmu. Mendengar ini, Wu Chi tidak bisa menahan tawa sedikit, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ingat sebelumnya, kamu bilang kamu ingin memasuki sekte pedang besi setelah kamu pergi ke alam neraka kegelapan, kamu pergi menemui Feng Han dan memintanya untuk menerimamu sebagai muridnya. Baiklah. Meskipun bakat Yan Qinghua cukup bagus, terlalu tidak masuk akal untuk menjadi muridnya. Sambil berbicara, Wu Chi meletakkan bidak catur terakhir. Meski permainan catur belum sepenuhnya berakhir, nyatanya hasilnya sudah ditentukan. Dalam satu langkah, sosok Wu Chi tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Senior, apakah kamu berjanji untuk membawaku menemui pedang leluhur? Tiba-tiba sesuatu terjadi padanya, Yan Qinghua melihat ke belakang Wu Chi dan berteriak lagi. Dalam kehampaan, Wu Chi kembali menatap Yan Qinghua dan terkekeh, anak kecil apakah kamu sudah melihatnya? Bagi Yan Qinghua, hari ini mungkin menjadi titik balik dalam hidupnya dan kunci untuk mengubah takdirnya. Tapi bagi Wu Chi, itu sebenarnya hanya sebuah episode kecil. Saat kita bertemu, kita ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain. Yang perlu kita lakukan hanyalah memberi kesempatan kepada orang lain. Ada pun hal lainnya, pada akhirnya tergantung pada usaha Yan Qinghua sendiri. Membantu pihak lain hanyalah masalah sepele. Bagi Wu Chi, yang lebih penting, hal itu memungkinkan dia untuk memiliki pemahaman umum tentang situasi di tanah kekacauan selama bertahun-tahun, yang juga memungkinkan dia untuk kembali ke alam atas dengan damai pikiran. Ya, meskipun dia tahu bahwa Feng Han berada di alam neraka kegelapan, Wu Chi tetap tidak berniat bertemu dengan murid ini. Negeri kekacauan membutuhkan tulang punggung, dan dilihat dari situasi saat ini, Feng Han masih menjadi kandidat yang paling cocok. Kekuatan Feng Han dianggap sangat kuat di tanah kekacauan, tetapi jika Anda melihat dunia atas dan bahkan di luar wilayah, dia masih sangat lemah. Ada banyak hal yang dia tidak memenuhi syarat untuk campur tangan sama sekali banyak, dia mungkin belum tentu tahu apa itu. Tidak mudah untuk kembali ke tanah kekacauan. Bahkan diperlukan bantuan daul leluhur untuk kembali. Tapi sekarang, jika Wu Chi ingin kembali ke alam atas, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Anda bahkan tidak perlu menggunakan pedang Cheng Ying. Hanya dengan berpikir, pedang tersebut sudah cukup untuk menembus kehampaan. Tanpa menyapa siapapun, Wu Chi menerobos ruang dengan tenang dan terbang langsung ke dunia atas. Saat dia melangkah ke dunia atas, Wu Chi merasakan kekuatan yang sangat menakutkan menghancurkannya, dan kekuatan penahan yang mirip dengan apa yang dia rasakan di surga datang secara alami. Wu Chi dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya sangat ditekan. Meskipun dia masih hampir tidak bisa memperluas dunia pedang Qinglian, kekuatannya pada akhirnya akan dibatasi dalam jarak seribu meter. Kekuatan surga, Wu Chi tidak memahaminya sebelumnya, tetapi pada saat ini, Wu Chi dapat dengan mudah merasakan bahwa tekanan seperti itu datang dari kekuatan surga. Atau lebih jelasnya, itu berasal dari batu tiandao yang masih ada di tangan dausu. Sedikit mengernyit, merasakan kekuatan batu tiandao pada saat ini, Wu Chi samar-samar menebak bahwa leluhur tau mungkin jauh lebih menakutkan daripada yang dibayangkan. Bahkan jika dia sekarang telah melangkah ke ranah master pedang, di ranah atas yang tersegel ini, jika dia berkonflik dengan dao leluhur, dia mungkin tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Jika kepercayaan Wu Chi pada dausu adalah tujuh poin ketika dia meninggalkan dunia atas, tidak diragukan lagi kepercayaan itu turun menjadi hanya tiga atau empat poin sekarang. Mengambil peta bintang dan secara kasar mengidentifikasi arahnya, Wu Chi dengan cepat menyadari bahwa ini adalah wilayah bintang kegelapan. Awalnya, tempat ini milik penguasa bintang kegelapan, namun dalam pertempuran itu, penguasa bintang kegelapan telah dibasmi oleh Wu Chi. Setelah merenung sejenak, Wu Chi segera terbang menuju medan bintang gelap. Sebelum dia mengetahui situasinya, Wu Chi tidak berencana untuk segera menemui dao leluhur. Meskipun menurut tebakan Wu Chi, dia mengendalikan batu tiandao. Saat dia kembali ke dunia atas, leluhur dao mungkin telah merasakannya. Surga ke-33 Di kuil tiandao, batu biru itu kembali mengeluarkan suara yang tajam, seolah-olah retakan di atasnya menjadi lebih jelas dalam sekejap. Tiba-tiba membuka matanya, mata Dauzu menampakkan cahaya yang menakutkan, seolah pandangannya menembus surga ke-33 dalam sekejap dan jatuh langsung ke lokasi bidang bintang gelap. Setelah terdiam untuk minum teh, Dauzu perlahan menarik pandangannya. Master pedang hanya dalam waktu seratus tahun, dia benar-benar telah melangkah ke ranah master pedang, dan bahkan kembali ke negeri kekacauan. Dengan bakat seperti itu, dia benar-benar layak menjadi penerus master pedang bayangan. Setelah menghela nafas, Dauzu tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi dia tetap tidak bangun, apalagi ikut campur, dan diam-diam menutup matanya lagi. Titik, wilayah bintang gelap. Dikatakan sebagai bidang bintang, tetapi kenyataannya, setelah memiliki pengalaman di alam luar, Wu Chi tahu betul bahwa apa yang disebut bidang bintang ini hanya terdiri dari beberapa bintang di dekatnya galaksi nyata. Setelah mengidentifikasi arahnya, Wu Chi dengan cepat mendarat di bintang gelap. Tempat ini telah disempurnakan menjadi bintang kelahiran oleh penguasa bintang kegelapan, tetapi dengan kematian penguasa bintang kegelapan, tempat ini kembali menjadi bintang normal. Hanya saja Starheart yang dimurnikan di awal telah menghilang, dan dibutuhkan setidaknya puluhan ribu tahun sebelum bisa melahirkan Starheart yang baru. Namun, tempat ini tidak menurun seiring dengan jatuhnya wilayah bintang kegelapan. Kekuatan milik penguasa bintang kegelapan telah dibersihkan, tetapi kekuatan baru dengan cepat berkuasa, dan tampaknya tidak ada bedanya dari sebelumnya. Wu Chi secara acak memilih restoran yang bising dan duduk. Meskipun dia hanya mendengarkan percakapan beberapa orang di sekitarnya secara sporadis, Wu Chi dengan cepat memahami bahwa bahkan setelah lebih dari 100 tahun, pertempuran antara makhluk abadi dan Ib belum berhenti. Meski perang skala besar jarang terjadi, namun pertempuran skala kecil tidak pernah berhenti. Orang-orang dari alam Ibel telah menaklukkan banyak alam bintang, dan sekarang menempati setidaknya sepertiga alam bintang, yang benar-benar cukup untuk bersaing dengan surga. Saudaraku, tolong. Setelah berpikir, beberapa pemuda perlahan berjalan ke meja Wu Chi, menangkupkan tangan mereka, dan berkata, saudara ini terlihat agak asing, bukankah dia dari Dark Star? Dia. Matanya tertuju pada beberapa orang. Mereka semua berada di alam Star Lord. Mereka bukan ahli, tetapi sikap mereka sangat luar biasa. Mo Yan, apa yang kalian inginkan? Wu Chi menjawab dengan santai dengan sedikit senyum di bibirnya, sikapnya juga lembut, tidak rendah hati atau sombong. Saya Zu Ji Aju, ini adik laki-laki saya. Tidak ada kamar di sebelah saya. Saya melihat saudara Mo juga sendirian. Apakah nyaman? Menunjuk ke sekeliling, pemuda terkemuka itu berkata dengan lembut. Bisnis restorannya sangat bagus, tapi sekarang tidak ada meja yang kosong dibandingkan dengan orang lain. Temperamen Wu Chi jelas lebih menarik, jadi orang-orang ini pasti ingin duduk di sebelah Wu Chi. Saudaraku, tolong bantu aku. Wu Chi dengan santai memberi isyarat mengundang dan berkata sambil tersenyum. Ketika Wu Chi datang ke sini, dia ingin mendapatkan informasi. Sekarang setelah seseorang datang, dia tentu saja tidak akan menolak. Adapun niat pihak lain saat berbicara dengannya, Wu Chi benar-benar tidak peduli. Terima kasih. Dia sedikit mengangkat tangannya, dan Zu Ji Aju serta yang lainnya segera duduk di meja. Saudaramu juga ada di sini. Untuk urusan hidup dan mati. Mendengar kata-kata pihak lain, dia merasakan di dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak sedikitpun. Pintu kehidupan dan kematian. Jika saya ingat dengan benar, Ye Chen Xing adalah anggota gerbang kehidupan dan kematian sebelum dia memasuki alam iblis. Apa yang terjadi di gerbang kehidupan dan kematian? Wu Chi memandangnya dengan sedikit rasa ingin tahu. Maaf, saya pernah mengasingkan diri sebelumnya, dan saya baru saja berhasil menerobos. Tahu banyak tentang situasi saat ini. Tolong doakan yang terbaik untukku. Saudaraku, tolong bantu aku menghilangkan keraguanku. Ketika dia mendengar Wu Chi berbicara tentang retret, Zu Ji Aju tidak bisa menahan ekspresi pengertian di wajahnya. Seratus tahun bukanlah waktu yang lama bagi para praktisi. Wajar dan masuk akal jika kita tidak memahami perubahan dalam ratusan tahun ini. Saudaramu tidak tahu. Meskipun konflik antara surga dan alam iblis terus berlanjut selama bertahun-tahun, tidak ada perang skala besar yang terjadi. Itu hanya rumor bahwa Ye Chen Xing, murid dari Sekte Hidup dan Mati, kembali membuka tanah orang mati setelah mengkhianati alam iblis. Sekarang, basis budidaya telah memasuki alam Master Bintang. Baru-baru ini, ada rumor bahwa Ye Chen Xing mungkin kembali ke Sekte Hidup dan Mati dan membawa Sekte Hidup dan Mati ke dalamnya alam iblis. Meskipun Master Sekte Hidup dan Mati telah berulang kali berjanji bahwa Sekte Hidup dan Mati tidak akan pernah mengkhianati jalan abadi. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti tentang hal semacam ini. Terlebih lagi, Ye Chen Xing sekarang dihormati sebagai penguasa bintang semalam, dan dia dianggap sebagai tokoh besar teratas di dunia. Orang seperti itu, mungkin muncul di wilayah bintang kegelapan, yang merupakan masalah besar tersendiri. Ini mungkin akan memicu perang antara wilayah ibl dan wilayah bintang kegelapan, jadi kita harus waspada terhadapnya. Terbatas pada budidayanya, apa yang diketahui Zhu Ji Aju sebenarnya sangat terbatas, tapi meski begitu, itu sudah cukup. Itu saja cukup bagi Wu Qi untuk memahami gambaran umumnya. Ye Chen Xing akan kembali ke gerbang kehidupan dan kematian, jadi tidak peduli apapun sikap gerbang kehidupan dan kematian terhadap Ye Chen Xing, masalah ini pasti akan menarik perhatian banyak orang. Sekarang para penguasa pengadilan surgawi mungkin sudah bergegas ke Dark Star Territory. Dalam keadaan seperti itu, akan baik-baik saja jika Ye Chen Xing tidak muncul. Begitu dia muncul, itu mungkin akan memicu perang. Ye Chen Xing saat ini bukan lagi orang yang tidak dikenal seperti sebelumnya, tetapi penguasa bintang Yong Ye. Dengan identitas seperti itu, begitu perkelahian terjadi, dia dapat dengan mudah mempengaruhi seluruh tubuh dan memicu perang skala besar yang pecah di kegelapan. Wilayah bintang lagi. Dalam keadaan seperti itu, jika Anda takut akan masalah, Anda sebaiknya meninggalkan wilayah bintang kegelapan lebih awal untuk menghindari bahaya. Namun bagi mereka yang ingin tampil menonjol dan memberikan kontribusi, miscaya ini adalah sebuah peluang. Perang tidak hanya membawa kematian, tetapi juga manfaat yang sangat besar. Kepentingan seperti inilah yang memotivasi lebih banyak orang untuk ikut berperang tanpa ragu-ragu. Pertarungan antara makhluk abadi dan ibl sekarang sama sekali tidak ada artinya di mata Wu Chi. Sebelum menginjakan kaki di luar wilayah, Wu Chi sudah merasakan bahwa apa yang disebut makhluk abadi, iblis, baik dan jahat sebenarnya tidak benar atau salah sama sekali, mereka hanya memiliki posisi yang berbeda. Sekarang kita tahu bahwa ada juga ancaman IBL dari luar wilayah, dan apa yang disebut pertempuran antara makhluk abadi dan ibladalah lelucon belaka. Di luar wilayah, dewa kebahagiaan Buddha dan dewa Wu dapat hidup dan mati bersama. Jika mereka bergabung untuk menghadapi IBL di luar wilayah, tiga alam abadi, iblis, dan Buddha, apa yang perlu diperdebatkan? Dalam analisis terakhir, mereka tetaplah manusia. Bagi umat manusia, musuh terbesar saat ini hanyalah IBL dari luar wilayah. Wu Chi tidak begitu memahaminya pada awalnya, tetapi sekarang setelah dia kembali, hal pertama yang harus dia lakukan adalah menemukan cara untuk menghentikan perang antara makhluk abadi dan iblis, dan menyatukan semua orang untuk menghadapi invasi, setan dari luar wilayah. Bukannya ini menjadi gesekan internal yang tidak berarti. Tentu saja, ini sulit. Bahkan sekarang Wu Chi adalah ahli pedang, itu masih sangat sulit. Apalagi saat kekuatan semacam ini masih ditekan oleh surga. Namun, ada beberapa hal yang harus dilakukan betapapun sulitnya. Ini adalah tanggung jawab yang harus dipikul. Dihadapkan pada pengejaran Lord Long dan Lord Suantian, Lord Bliss Buddha dan Lord Wu lah yang mempertaruhkan nyawa mereka sendiri untuk memberi Wu Chi kesempatan kembali ke tanah kekacauan. Jika pihak lain bersedia membayar dengan cara ini, Wu Chi tentu saja tidak akan bisa kembali dan menjadi pengecut dengan pikiran tenang. Beberapa orang mengatakan bahwa semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Faktanya, semakin banyak yang Anda peroleh, semakin besar pula tanggung jawab yang harus Anda tanggung. Jadi mari kita mulai dengan masalah tentang gerbang kehidupan dan kematian. Pikiran-pikiran ini terlintas di benakku, namun kenyataannya, itu hanya berjarak beberapa tarikan napas. Saya belum bertanya, dari mana asal saudara Su? Wu Chi bertanya dengan santai sambil kembali menatap Suji Aju. Menyebutkan hal ini, Suji Aju mau tidak mau menunjukkan sedikit rasa bangga di wajahnya. Sejujurnya, saudaramu, kami dari enam jalan abadi. Aku sudah lama mengagumimu. Wu Chi menangkupkan tangannya, dengan sedikit kekaguman di wajahnya, tapi nyatanya, dia bisa tidak ingat dalam benaknya siapa yang disebut sekte abadi enam jalan ini. Ini bukan salah Wu Chi, hanya saja tingkat kontaknya terlalu tinggi. Bahkan saat itu, setelah Wu Chi keluar dari sekte Wanjian, dia langsung bergabung dengan istana abadi. Dibandingkan dengan istana abadi, sekte lain tidak bisa disebut sekte besar. Tapi bagaimanapun juga, hanya sedikit orang yang bisa beribadah ke istana abadi. Setelah perkenalan Suji Aju yang bangga, Wu Chi akhirnya memahami bahwa sekte abadi enam jalan sangat terkenal di wilayah Bintang Kegelapan. Ketika penguasa Bintang Kegelapan masih ada, orang-orang dari sekte abadi enam jalan dan bahkan penguasa Bintang Kegelapan harus melakukannya berikan sedikit wajah. Dari segi status, itu harus serupa dengan tiga sekte tempat Liu Changtong dan lainnya berada. Dengan cara ini, ia hampir tidak dapat dianggap sebagai sekte besar. Sejujurnya, Momo baru saja tiba di wilayah Bintang Kegelapan belum lama ini dan tidak terbiasa dengan situasi ini. Sungguh beruntung bisa bertemu dengan Saudara Su. Wu Chi memegang tangannya sambil tersenyum, lalu berkata, Aku tidak tahu, bisakah kamu mengganggu kakak Zu sebentar dan pergi bersamamu. Zu Jiaju cukup murah hati. Mendengar perkataan Wu Chi, dia langsung menepuk dadanya. Saudaramu, jangan khawatir, kamu dan aku akan merasa seperti teman lama setelah kita bertemu. Tentu saja ini hanyalah masalah sepele di wilayah Bintang Kegelapan. Tapi ini tidak damai. Jika Saudaramu bersedia, dia bisa pergi bersama kita akan memberi kami keamanan ekstra. Terima kasih, Saudara Su. Dia tersenyum dan mengucapkan terima kasih, dan masalahnya selesai. Secara alami, Wu Chi tidak mengkhawatirkan bahaya apapun, dia hanya perlu memiliki identitas yang cocok untuk ditutup-tutupi, dan bersama orang-orang ini dapat membuat Wu Chi lebih memahami dengan jelas mentalitas para praktisi di bawah ini. Lagi pula, jika Anda ingin menghentikan perang antara makhluk abadi dan iblis, Anda tidak bisa begitu saja memanjat dan berteriak. Bahkan jika Wu Chi mengungkapkan identitasnya sebagai Master Pedang Meishan, dia tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan leluhur taoisme atau jalan IBL dalam hal pengaruh yang terbaik adalah menjadikan makhluk abadi dan IBL para praktisi ini secara spontan ingin menghentikan perang. Sebagai pengamat, diam-diam mengamati perkembangan situasi dan mengambil tindakan di saat kritis adalah pilihan paling cerdas. Wu Chi tidak lagi mempercayai apa yang dikatakan Dao Zu tentang alasan melancarkan perang antara makhluk abadi dan iblis. Hanya dengan melihat lebih dekat dia dapat menebak pikiran Dao Zu. Ini jauh lebih dapat dipercaya daripada menceritakan secara langsung kepada Dao Zu. Tentu saja, Wu Chi sebenarnya ingin melihat bagaimana reaksi Dao Zu saat dia kembali. Jika ada kesempatan, sebaiknya jangan berkonflik dengan Dao Leluhur. Jika Anda tidak bisa dapat menebak tujuan lawan, tentu saja Anda akan memiliki peluang menang yang lebih besar saat mengambil tindakan. Mengikuti Zu Ji Aju dan yang lainnya, mereka bergegas menuju gerbang kehidupan dan kematian. Sepanjang perjalanan, Wu Chi dengan cepat menjadi akrab dengan beberapa orang. Zu Ji Aju dan yang lainnya juga memiliki karakter yang baik, terutama Zu Ji Aju yang sangat suka berteman dan tampak sangat murah hati ketika berbicara dan melakukan sesuatu. Sepanjang perjalanan, banyak teman Zu Ji Aju yang menghibur mereka. Terlepas dari tingkat kultivasi mereka, setidaknya mereka memperlakukan mereka dengan tulus. Memanfaatkan beberapa peluang, Wu Chi akhirnya mengetahui situasi saat ini di alam atas. Dalam pertempuran di Yao Chi, Wu Chi menghabisi ratu surga dengan pedangnya yang bisa dikatakan telah membuka lubang di ibu kota surga, baru saja dikabarkan bahwa Wu Chi pernah menjadi tahanan rumah di Kuil Tiandao oleh Dao Su. Namun setelah pertempuran itu, tidak ada seorang pun dari Meishan atau Chang Kiong Sing yang berani memprovokasi dia lagi. Tentu saja, setelah Wu Chi yang sama menghilang, Si Junying juga tidak menonjolkan diri. Dia hampir tidak pernah meninggalkan Chang Kiong Sing selama bertahun-tahun, dan dia tidak berniat ikut campur dalam pertempuran antara makhluk abadi dan iblis. Namun, tujuan awal Wu Chi dan Si Junying tercapai. Apakah mereka berada di surga atau di alam iblis, mereka akan secara spontan menghindari bintang langit selama pertarungan, menjadi satu-satunya tempat netral dalam pertempuran antara makhluk abadi dan iblis. Bagaimanapun, kematian ratu surga berdampak besar pada pengadilan surgawi. Kekuatan utama dirombak, dan beberapa pangeran memperebutkan kekuasaan, membuat situasi menjadi berantakan punya, dan dia tidak pernah membuat pendirian yang jelas. Justru karena kekacauan di surga itulah alam iblis memenangkan beberapa pertempuran sekaligus, menduduki sebagian besar wilayah bintang, dan bahkan mengancam akan menggulingkan surga sepenuhnya. Namun tidak ada yang menyangka bahwa dalam keadaan seperti itu, Putri Chang Ning, yang telah berhenti ikut campur dalam urusan surgawi karena urusan Wu Chi, akan kembali lagi dan menekan para pangeran itu dengan metode berdarah besi, menghabisi salah satu dari mereka dengan darah mengalir di wajahnya. Setelah Putri Chang Ning turun tangan dengan paksa, semua suara di surga diredam. Putri Chang Ning bahkan mengambil tindakan secara pribadi dan mengalahkan beberapa serangan dari alam iblis, yang benar-benar menstabilkan situasi. Awalnya, banyak orang di alam iblis menantikan Yan Bei Chen melawan Putri Chang Ning lagi, tapi anehnya, Yan Bei Chen sepertinya telah menghilang, dan tidak ada kabar lagi bahwa Yan Bei Chen mengikuti leluhur jalan IBL dan meninggal dalam isolasi lagi. Namun kabar tersebut belum bisa dikonfirmasi. Untungnya, setelah situasi stabil, Putri Chang Ning bertanggung jawab atas surga ke-33, dan jarang mengambil tindakan, sehingga situasinya tampak segera meredah. Setelah itu, lebih banyak orang jenius muncul, termasuk makhluk abadi dan iblis. Di antara orang-orang paling terkenal adalah Ye Chen Xing, penguasa bintang Yong Ye. Mendengar berita tentang Putri Chang Ning lagi, Wu Chi merasa sedikit rumit. Meski pernikahannya belum sepenuhnya selesai, namun sebenarnya sudah selesai di hati setiap orang. Hanya karena kematian Zhou Boyan, Wu Chi terpaksa memulai jalur konfrontasi dengan surga. Lebih dari 100 tahun telah berlalu, dan Wu Chi juga ingin kembali ke Istana Chang Ning untuk menemuinya, tapi sekarang ini jelas bukan kesempatan yang baik. Gerbang hidup dan mati sendiri berada di medan bintang gelap, jadi tidak jauh. Mengikuti Zhu Ji Aju dan yang lainnya, mereka sampai di gerbang hidup dan mati hanya dalam waktu sekitar setengah bulan. Meskipun Ye Chen Xing awalnya adalah anggota gerbang hidup dan mati, nyatanya Wu Chi belum pernah ke gerbang hidup dan mati. Dengan sedikit sapuan pikiran spiritualnya, Wu Chi menyadari bahwa ada tiga orang kuat di alam dewa bintang di gerbang kehidupan dan kematian. Meskipun fondasi semacam ini tidak sebaik istana abadi, namun sudah jauh lebih kuat dari sekte lainnya. Ada jalan kecil di depan gerbang gunung, yang digunakan oleh gerbang hidup dan mati untuk merekrut murid. Menurut aturan sekte hidup dan mati, apapun status Anda, selama Anda bisa menjalani jalan hidup dan mati sendirian, Anda bisa langsung menjadi murid langsung dari sekte hidup dan mati. Jalan ini tidak hanya ditempu oleh para jenius yang ingin bergabung dengan sekte hidup dan mati, tetapi juga oleh banyak murid di gerbang hidup dan mati juga bisa menerobos. Faktanya, hingga saat ini pun banyak orang yang datang ke gerbang hidup dan mati dengan berbagai tujuan telah mencoba menempuh jalan hidup dan mati. Namun setelah sekian lama, saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa melewati jalan hidup dan mati. Saudaramu, bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin mencobanya? Kata Zhu Jiaju sambil tersenyum sambil menunjuk jalan hidup dan mati di depannya. Saudara Zhu sepertinya sangat tertarik, mengapa kamu tidak mencobanya? Wu Chi mengangkat bahu dan bertanya sambil tersenyum. Saudaramu bercanda, saya adalah murid dari enam jalan sekte abadi. Bagaimana saya bisa menerobos jalan hidup dan mati orang lain? Sambil menggelengkan kepalanya, Zhu Jiaju menjelaskan, meskipun orang luar tidak dilarang memasuki jalan ini hidup dan mati, lagipula mereka merekrut murid. Jika Anda tidak menjalani ujian dengan tujuan memasuki pintu hidup dan mati, itu akan terlalu lancang bermusuhan dengannya. Setelah jeda, Zhu Jiaju melanjutkan, Namun, karena Saudaramu adalah seorang kultifator biasa, tentu saja Anda dapat mencobanya. Saya mendengar bahwa memang ada beberapa jalan menuju jalan hidup dan mati, dan bahkan jika Anda tidak mempraktikkan jalan hidup dan mati, itu masih dapat memberikan banyak bantuan. Wu Chi tersenyum sedikit, menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak perlu, meskipun saya seorang kultifator biasa memahami bahwa latihan harus fokus. Saya terobsesi dengan ilmu pedang, dan saya benar-benar tidak tertarik pada jalan hidup dan mati. Meskipun pintu hidup dan mati itu baik, itu tidak cocok untuk saya. Meskipun kata-kata ini mengelak, mereka masih memiliki banyak alasan penting. Jalan latihan spiritual pada dasarnya sulit, dan bahkan jika Anda tidak mempelajari jalan yang hebat, sulit untuk melihat sekilas pintunya. Jika perhatian Anda terganggu, Anda akan dengan mudah kehilangan hati yang sebenarnya, yang tidak kondusif berlatih. Alasan mengapa gerbang kehidupan dan kematian begitu murah hati menempatkan jalan hidup dan mati di sini adalah karena ia memahami kebenaran ini. Jika seseorang tidak benar-benar mempelajari dan memahami jalan hidup dan mati, mustahil untuk melintasi jalan hidup dan mati. Oleh karena itu, meskipun orang lain menempuh jalan hidup dan mati, itu hanya membuang-buang waktu. Tentu saja, mereka yang benar-benar kuat secara alami dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk menerobos, tetapi mereka yang telah mencapai tingkat kekuatan itu tidak rela menjalani hidup dan mati. Terlebih lagi, bagi Wu Chi saat ini, apa yang disebut jalan hidup dan mati itu seperti sebuah permainan. Dia bisa melihatnya sekilas. Bagaimana dia bisa melakukan hal yang tidak masuk akal seperti itu? Apa yang dikatakan saudaramu memang benar. Mendengar jawaban Wu Chi, Zhu Jiaju tidak bisa menahan tawa. Namun, hanya ada sedikit orang yang bisa sekuat saudaramu. Saudara Zuko nyol, tapi dia hanya sedikit keras kepala. Tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Wu Chi menjawab dengan santai. Ayo pergi. Kali ini, untuk menunjukkan bahwa kita tidak berniat mengkhianati alam iblis, gerbang kehidupan dan kematian telah membuka gerbangnya lebar-lebar dan tidak akan menolak siapapun yang ingin datang ke gerbang kehidupan dan kematian. Kita juga harus pergi menemui para tetua gerbang kehidupan dan kematian terlebih dahulu dan menunjukkan rasa hormat. Zhu Jiaju tersenyum dan melewati jalan hidup dan mati, dan terus berjalan di sepanjang jalan menuju pintu kehidupan dan kematian. Wu Chi secara alami tidak keberatan dengan hal ini, tetapi ketika dia melangkah ke gerbang-gerbang kehidupan dan kematian, Wu Chi tiba-tiba merasakan aura yang familiar. Kakinya tidak bisa membantu tetapi sedikit terhenti, dan tanpa sadar dia mengalihkan pandangannya ke lokasi dari Aula Utama Gerbang Kehidupan dan Kematian. Saya tidak tahu apakah Tuan Ruo telah tiba, tetapi saya tidak datang dari jauh untuk menyambut Anda. Mohon maafkan saya, Tuan Ruo. Di Aula Utama, penguasa Sekte Hidup dan Mati secara pribadi keluar untuk menyambut dia dan memberi hormat dengan hormat. Banyak orang di belakangnya melihat pemandangan ini, tetapi tidak peduli mereka adalah orang-orang dari Sekte Hidup dan Mati atau tamu dari Sekte lain, mereka tidak meremehkan tindakan pemimpin Sekte Hidup dan Mati saat ini. Bukan karena Sekte Hidup dan Mati tidak memiliki tulang punggung, namun pihak lain memang memiliki kualifikasi untuk membuat Sekte Hidup dan Mati penuh hormat. Itu rencana yang sempurna, Ruo Yun-san. Kekuatan di surga telah mengalami pembersihan besar-besaran, tetapi tidak peduli bagaimana situasi saat ini berubah, Gunung Ruo Yun tetaplah Gunung Ruo Yun dan tidak terpengaruh sama sekali. Tuan Bai, kamu terlalu sopan. Sepertinya Ruo datang ke sini tanpa diundang dan menimbulkan masalah. Setelah melambaikan tangannya, Ruo Yun-san berkata dengan tenang. Jika Tuan bisa datang, gerbang hidup dan mati saya akan penuh dengan kemuliaan, mengapa repot-repot? Jika Tuan, tolong. Bai Sin-heng berkata dengan cepat sambil mengulurkan tangan untuk memberi isyarat mengundang. Ruo Yun-san tidak sopan padanya dan memimpin dengan melangkah ke Ola. Saat Ruo Yun-san melangkah ke Ola, yang lain juga memberi hormat, tetapi untuk orang-orang ini, Ruo Yun-san hanya mengangguk sebagai hadiah balasan. Setelah kembali ke Ola dan mengambil tempat duduk mereka berdasarkan prioritas, Bai Sin-heng bertanya, saya ingin tahu apakah Tuan Ruo punya instruksi ketika dia datang kali ini. Titik, cangkir teh, jawab Ruo Yun-san dengan santai. Ini diucapkan dengan santai, tapi siapa yang berani mendengarkannya begitu saja. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Bai Sin-heng akhirnya menjelaskan, ada rumor di luar bahwa murid kita yang ditinggalkan Ye Chen-sing akan kembali, tapi saya tidak ingin menyembunyikannya dari guru ini benar-benar hanya rumor. Setidaknya saya, Sekte Hidup dan Mati, sebenarnya tidak ada hubungannya dengan itu. Ye Chen-sing menghubunginya, tapi saya benar-benar tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Meskipun Sekte Hidup dan Mati dianggap sebagai Sekte Besar, namun tetap saja tidak memenuhi syarat untuk membiarkan seseorang seperti Ruo Yun-san datang ke pintu secara langsung. Satu-satunya yang dapat menarik perhatian Ruo Yun-san adalah Ye Chen-sing. Tapi hanya memikirkan hal ini membuat Bai Sin-heng merasa pahit di hatinya. Sejak rumor tersebut menyebar, semua orang mengira Ye Chen-sing pasti ada hubungannya dengan Sekte Hidup dan Mati, dan bahkan mungkin sedang menegosiasikan persyaratan dengan Sekte Hidup dan Mati. Tapi hanya dia yang tahu bahwa Ye Chen-sing tidak ada hubungannya dengan Sekte Hidup dan Mati sama sekali. Arti kontak. Baguslah Ye Chen-sing berasal dari gerbang kehidupan dan kematian, tapi sekarang dia telah menjadi keturunan mayat hidup. Dia membuka kembali mayat hidup di alam IBL dan menjadi penguasa Bintang Malam Abadi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mungkin tidak ada seorang pun di seluruh Sekte Hidup dan Mati yang bisa menjadi lawan Ye Chen-sing. Saya percaya ini, Ruo Yun-san menganggup dan berkata dengan santai. Namun sebelum Bai Sin-heng bisa bernapas lega, kata-kata Ruo Yun-san selanjutnya langsung mengejutkan Bai Sin-heng hingga dia hampir melompat dari kursinya. Tapi aku juga percaya bahwa Bintang jatuh akan tiba dalam waktu dekat. Kalimat ini mengejutkan Bai Sin-heng dan juga mengejutkan orang lain di sekitarnya. Meskipun mereka semua berkumpul di gerbang kehidupan dan kematian sekarang, berpura-pura menunggu kedatangan Ye Chen-sing, nyatanya, jika Ye Chen-sing benar-benar datang, semua orang akan patah hati. Nama Dewa Bintang Malam Abadi telah menyebar ke seluruh dunia. Selain Yan Bei-chen, Wu-chi, Putri Chang-ning, dan Kaisar Dong-hua, berapa banyak orang di dunia yang berani mengatakan bahwa mereka dapat memblokir sabit kematian Lord Yong-nya Estar. Tidak apa-apa jika orang yang mengatakan ini adalah orang lain, tidak ada yang akan menganggapnya serius, tapi orang yang mengatakan ini adalah Ruoyun-san. Strategi yang sempurna selama bertahun-tahun, satu-satunya saat Ruoyun-san gagal adalah ketika dia kalah dari Wu-chi di Chang-kyong-sing. Namun saat itu, mereka yang benar-benar mengetahui cerita di dalam tahu betul bahwa itu karena Wu-chi memiliki pedang paling ganas di zaman kuno. Di pesta pernikahan, dalam situasi putus asa, Zou Boyan mengorbankan tubuhnya untuk pedang, yang paling menghidupkan kembali pedang ganas di zaman kuno. Namun, Ruoyun-san gagal. Tapi berapa banyak Wu-chi yang ada di dunia ini? Berapa banyak pedang kuno paling ganas yang ada? Berani mengucapkan kata-kata ini di depan banyak orang, yang menunjukkan bahwa Ruoyun-san sangat yakin Ye Chen-sing akan datang. Akibatnya, diskusi sebelumnya tentang apakah Ye Chen-sing benar-benar akan datang menjadi lelucon. Mengapa Tuan Ruo mengatakan ini? Bai Xin-heng bertanya dengan gugup, wajahnya sedikit pucat. Dia tidak bisa menahan rasa gugupnya. Tidak peduli seberapa keras sekte hidup dan mati berusaha menyingkirkan Ye Chen-sing, fakta bahwa Ye Chen-sing berasal dari sekte hidup dan mati tidak dapat diubah alam. Setelah benar-benar sampai pada hidup dan mati pintu, maka Anda bahkan tidak bisa membersihkan diri jika melompat ke sungai kuning. Tuan Bai, jangan gugup. Sambil menggelengkan kepalanya, Ruo Yun-san berkata dengan tenang, saya tahu bahwa gerbang hidup dan mati tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Jika tidak, sebelum Ye Chen-sing datang, gerbang hidup dan mati mungkin akan terjadi. Pergi. Bukan ini yang dia katakan. Ancaman, tapi lebih menakutkan dari ancaman lainnya. Tidak ada yang mempertanyakan perkataan Ruo Yun-san. Dengan kekuatan dan status Ruo Yun-san, jika dia benar-benar meragukan gerbang kehidupan dan kematian, dia akan dihancurkan hanya dalam hitungan detik. Kecuali istana abadi, tidak ada sekte yang mampu melawan di depan pengadilan surgawi. Ruo Si Ming-jian, melambaikan tangannya, menyelap penjelasan Bai Xin-heng bahkan sebelum dia dapat berbicara, Ruo Yun-san melanjutkan, saya di sini bukan untuk menantang tuannya, atau bahkan sebaliknya saya di sini hanya untuk menantang tuannya, atau bahkan sebaliknya lihat Ye Ye. Chen-sing. Dengan begitu banyak orang yang hadir, mereka tidak dapat mengikuti pikiran Ruo Yun-san. Datang menemui Ye Chen-sing, apa maksudnya? Jika mereka ada di sini untuk menghabisi Ye Chen-sing, meskipun Ruo Yun-san juga memiliki kekuatan alam Star-Lord, dia pasti tidak akan mendapatkan keuntungan apapun melawan Yong Ye Star-Lord. Terlebih lagi, jika Yun-san ingin menghabisi seseorang, mengapa repot-repot melakukannya sendiri? Mendengarkan arti kata-kata ini, Ruo Yun-san tidak curiga bahwa sekte hidup dan mati telah memberontak, tetapi jika itu masalahnya, apa yang dia maksud dengan bertemu Ye Chen-sing? Apakah mungkin membujuk Ye Chen-sing untuk menyerah? Semua orang sedikit tidak yakin dengan pikiran Ruo Yun-san, tapi kenyataannya, Ruo Yun-san tidak berniat menjelaskan sama sekali. Setelah mengatakan ini, dia langsung memerintahkan, Tolong aturlah dengan Tuan Bai. Saya khawatir Ruo saya akan pergi ke, melecehkanmu di gerbang kehidupan dan kematian selama beberapa hari. Jika Yun-san tidak mau menjelaskan, orang lain tentu saja tidak akan berani bertanya. Bai Sin-heng berulang kali menyetujuinya, secara pribadi mengirim seseorang untuk membersihkan kamar, dan membawa Ruo Yun-san untuk beristirahat. Namun, Ruo Yun-san juga tidak berniat menyembunyikan identitasnya. Oleh karena itu, hampir pada saat yang sama, berita bahwa Ruo Yun-san secara pribadi telah mengunjungi gerbang kehidupan dan kematian menyebar ke seluruh dunia tentang hidup dan mati. Uchi dan Zhu Ji-aju, yang baru saja bertemu dengan para tetua dari sekte hidup dan mati, tentu saja juga menerima kabar tersebut. Menyebutkan Gunung Ruo Yun, Zhu Ji-aju dan yang lainnya juga menunjukkan sedikit kekaguman di mata mereka. Tampaknya hanya karena Ruo Yun-san datang langsung ke gerbang kehidupan dan kematian, kunjungan mereka tidak sia-sia. Tapi tidak seperti yang lain, Uchi hanya bisa mengerutkan keningnya secara diam-diam. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengannya, Uchi sangat mengenal Ruo Yun-san. Kedatangannya berarti Ye Chen-sing benar-benar kembali. Tapi dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan keberadaannya, yang menunjukkan bahwa dia yakin Ye Chen-sing juga bisa menebak bahwa dia akan datang. Tapi apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Mengandalkan wajah sekte abadi enam jalan, Uchi dan yang lainnya juga tinggal di gerbang kehidupan dan kematian. Namun, Zhu Jiaju hanya sekuat Singjun, jadi tentu saja dia tidak bisa mendapatkan banyak perlakuan istimewa diatur di ruang tamu dengan perlakuan yang sama. Rata-rata murid sekte hidup dan mati tidak jauh berbeda. Uchi tidak mempermasalahkan hal ini. Faktanya, pada level Uchi, dia sama sekali tidak peduli dengan kondisi ini. Sedangkan untuk wajah hanya orang dengan status rendah yang akan mengejar wajah. Setelah mencapai level tertentu, mereka tidak mempedulikannya sama sekali. Adalah baik bagi Uchi untuk mengikuti Zhu Jiaju dan yang lainnya, tetapi kenyataannya, Uchi tidak mungkin benar-benar cocok dengan mereka. Setelah mengatur akomodasinya, Uchi secara acak menemukan alasan dan pergi sendirian. Ketika tersiar kabar bahwa Ruoyunsan telah tiba di gerbang kehidupan dan kematian, Uchi diam-diam muncul langsung di ruangan tempat Ruoyunsan berada. Tentu saja, dengan level Uchi saat ini, selama dia tidak ingin diperhatikan, bahkan dengan kekuatan Ruoyunsan, dia tidak akan bisa mendeteksinya sama sekali. Tuan Ruo, beritanya telah menyebar. Pasti ada mata-mata dari alam IBL di gerbang kehidupan dan kematian. Paling lama dalam satu atau dua hari, berita itu akan sampai ke telinga Yechensing. Mengangguk sedikit, Ruoyunsan bertanya dalam-dalam suara, jangan terburu-buru, kami sudah menyiapkan permainannya, kami harus menunggu mereka masuk. Kali ini, kami tidak memberitahu Istana Changning, apakah akan ada masalah. Pria yang mengikuti Ruoyunsan orang itu bertanya, masih sedikit khawatir. Jangan khawatir, Putri Changning lebih pintar dari yang kamu kira. Dia tidak akan ikut campur dengan mudah sebelum situasinya jelas. Sambil menggelengkan kepalanya, Ruoyunsan melanjutkan, Terlebih lagi kali ini, tujuan kita sebenarnya berbeda dari mereka. Konflik. Ya, setelah setuju, pria itu terus bertanya, tidak perlu membuat pengaturan lain di gerbang kehidupan dan kematian. Ruoyunsan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, Sekte hidup dan mati hanya untuk semua orang dapat melihat dengan jelas, dan itu tidak memainkan peran kunci, jadi jangan perhatikan mereka. Sekte hidup dan mati yang begitu besar tampaknya telah menjadi sekte kecil yang tidak berarti jika menyangkut Ruoyunsan. Namun ketika kata-kata ini keluar dari mulut Ruoyunsan, tidak ada yang akan menganggapnya sombong. Setelah mendengar kata-kata tersebut, Wu Chi ragu-ragu sejenak, dan akhirnya membatalkan rencana untuk bertemu Ruoyunsan. Ruoyunsan dikatakan memiliki semua rencana, dan dalam hal rencana dan metode, dia pasti jauh lebih baik dari dirinya sendiri. Jelas bukan hal yang bijaksana untuk bertarung dengan Ruoyunsan. Sekarang dia bersembunyi di kegelapan, pikiran Ruoyunsan mungkin bisa dilihat dengan jelas, tapi jika dia muncul dan memberitahu Ruoyunsan keberadaannya, saya khawatir dia malah akan menjadi pasif. Titik, alam bintang gelap. Tidak ada yang tahu bahwa ketika rumor menyebar, Ye Chen Xing diam-diam memasuki wilayah bintang kegelapan. Mengikuti Ye Chen Xing juga merupakan kenalan Wu Chi, Yang Si Ucuan. Dibandingkan dengan Ye Chen Xing, Yang Si Ucuan mungkin tidak begitu mempesona, tetapi ketika perangnya tak terjadi, dia bahkan mungkin memainkan peran yang lebih besar daripada Ye Chen Xing. Jika ada yang tahu bahwa Yang Si Ucuan juga mengikutinya ke wilayah bintang kegelapan, dia pasti akan mengerti bahwa Ye Chen Xing pasti tidak datang ke sini untuk gerbang kehidupan dan kematian. Saudara Ye, mari kita ucapkan selamat tinggal di sini. Setelah melihat bintang-bintang tidak jauh dari sana, Yang Si Ucuan mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan suara yang dalam. Jangan terburu-buru mengambil tindakan. Jika kami tidak dapat membantu masalah ini, kami tidak akan mengambil tindakan. Semakin besar kekuatan yang kami miliki, semakin besar kemungkinan sukses. Jika kami dapat menyelesaikannya melalui negosiasi, cobalah sebaiknya kita tidak berkelahi. Melihat Yang Si Ucuan, bintang-bintang berjadewa di malam hari. Suara itu memerintahkan. Jangan khawatir, kamu akan menyakiti musuh sebanyak seribu, tetapi kamu akan kehilangan delapan ratus. Aku tahu kebenaran ini lebih baik dari kamu. Kamu tidak akan dengan mudah mengolok-olok kehidupan saudara, melanjutkan. Tapi kamu, hati-hati, jangan terbalik di selokan surga tidak penuh dengan orang bodoh. Perjalanan ini mungkin tidak akan berjalan mulus. Rumornya, Ruo Yun-san telah mencapai gerbang hidup dan mati. Kamu harus tahu betapa berbahayanya Ruo Yun-san. Kamu harus mengucapkan selamat tinggal, jika kamu tinggal di sini, kamu akan menghabisi banyak saudara. Meskipun Yang Siu Chuan mengatakan ini dengan sedikit bercanda, sebenarnya, itu juga merupakan pengingat bagi Ye Chen Xing. Ye Chen Xing bukan lagi Ye Chen Xing yang dulu. Begitu terjadi kesalahan, tidak peduli apakah itu negeri necromancer, penguasa alam iblis, atau bahkan orang-orang dari bintang langit, mereka semua akan turun tangan perang dimulai, kamu akan benar-benar mati. Ye Chen Xing secara alami memahami niat baik Yang Siu Chuan, tetapi kata-kata ini terdengar sangat kacau. Dia mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, aku tidak akan baik-baik saja bahkan jika kamu mati. Jaga dirimu sendiri. Bergoyang dan menghilang ke langit berbintang dalam sekejap. Sebaliknya, Yang Siu Chuan jatuh langsung ke arah bintang di depannya. Titik-titik, seberkas cahaya jatuh dari langit, belum ada yang sampai, ya pemaksaan yang menakutkan datang lebih dulu, dan para sanmen, yang baru saja berisik, menjadi sunyi senyap hampir dalam sekejap. Ye Chen Xing, hampir segera setelah pihak lain jatuh, mata yang tajam mengenali Ye Chen Xing, dan terjadi kepanikan di depan gerbang gunung. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan, ketika mereka benar-benar melihat Ye Chen Xing, semua orang tetap membungkuk dan memberi hormat. Salam kepada Tuan Bintang semalam. Meskipun pertarungan antara makhluk abadi dan ible masih berakhir, tidak ada yang berani menantang Tuan Bintang yang merupakan master bintang teratas di dunia ini. Mata Ye Chen Xing perlahan menyapu kerumunan, dan Ye Chen Xing tampak sedikit acuh-ta'acuh, sepertinya ada banyak orang yang datang ayo menyingkir. Saat kata-kata Ye Chen Xing jatuh, kerumunan di depan gerbang gunung tiba-tiba bubar, beri jalan. Melihat Ye Chen Xing perlahan melangkah ke gerbang gunung, semua orang tidak bisa menahan perasaan kaget yang tak bisa dijelaskan di hati mereka. Ye Chen Xing benar-benar kembali, dan melangkah langsung ke gerbang gunung dengan kuat tanpa ada penutup apapun. Belum lagi gerbang hidup dan mati sendiri memiliki dua master bintang, Ruoyun San kini berada di gerbang hidup dan mati. Tidak ada yang percaya bahwa berita seperti itu belum sampai ke telinga Ye Chen Xing, tetapi meskipun demikian, Ye Chen Xing masih memilih untuk kembali dengan cara ini, yang tidak diragukan lagi membuktikan kepada semua orang bahwa bahkan di hadapan Ruoyun San, dan sekarang dia memiliki keberanian dan kekuatan untuk menghadapinya secara langsung. Sial! Lonceng penyambutan berbunyi tiba-tiba, dan bel langsung bergema di seluruh gerbang kehidupan dan kematian. Akibatnya, semua orang di gerbang kehidupan dan kematian menjadi khawatir. Mendengarkan suara bel, Ye Chen Xing memunculkan senyuman mengejek di sudut mulutnya, tetapi pada akhirnya dia tidak berkata apa-apa, dia mempertahankan kecepatan aslinya dan berjalan perlahan menuju aola utama di gunung selangkah demi selangkah. Sejak Ye Chen Xing mendarat di depan gerbang kehidupan dan kematian, Ruoyun San sudah keluar dari ruangan. Saat bel penyambutan berbunyi, Ruoyun San hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lonceng penyambutan ini sama sekali tidak dibunyikan untuk Ye Chen Xing, tetapi untuk dia dan orang lain di pintu kehidupan dan kematian saat ini. Dia hanya ingin mengesampingkan hubungannya dengan Ye Chen Xing. Namun akan terlalu remeh jika kita dengan sengaja menjauhkan diri satu sama lain. Sambil menggelengkan kepalanya, Ruoyun San berbalik dan berjalan menuju aola utama. Faktanya, tidak hanya gunung Ruoyun, tetapi semua orang di gerbang kehidupan dan kematian juga bergerak menuju ke arah aola utama, bahkan Wu Qi dan Zhu Ji Aju tidak terkecuali. Ye Chen Xing berjalan sangat lambat, seolah-olah dia sengaja memberikan waktu bagi orang lain untuk mengejar ketinggalan. Ketika Ye Chen Xing berjalan ke aola utama, alun-alun di luar aola sudah dipenuhi orang. Bai Xin Heng dan para tetua gerbang kehidupan dan kematian juga telah keluar dari aola utama dan menyapa mereka di luar. Penguasa bintang Yong Ye telah tiba di gerbang kehidupan dan kematian. Mohon jangan tersinggung jika Bai tidak disambut dari jauh. Berjalan ke depan aola utama, Ye Chen Xing juga berhenti. Melihat mata Bai Xin Heng yang awalnya tenang, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengungkapkan ekspresi yang agak rumit. Ini baru beberapa ratus tahun tetapi banyak hal telah berubah sejak lama. Karena guru Bai tidak lagi mengakui saya sebagai murid, saya tidak lagi tidak tahu malu dan sopan. Ekspresi Ye Chen Xing tenang, tapi ini kata-katanya berbeda. Itu membuat wajah Bai Xin Heng terasa panas. Iya, ketika Ye Chen Xing masih di sekte hidup dan mati, dia adalah murid langsungnya dan jenius paling mempesona di sekte hidup dan mati. Tapi siapa sangka ketika mereka bertemu lagi sekarang, itu akan menjadi pemandangan yang bahkan dia kehilangan keberanian untuk mengakui Ye Chen Xing sebagai muridnya. Tentu saja, alasan mengapa Bai Xin Heng seperti ini juga dipaksakan oleh kejadian terkini. Jika Ruo Yun San tidak berada di gerbang kehidupan dan kematian saat ini, dan jika Ye Chen Xing tidak kembali secara terang-terangan di depan semua orang, dia tidak akan mengakhiri hubungan secepat itu. Hanya saja semuanya sudah mencapai titik ini, jadi apa gunanya mengatakan lebih banyak. Memikirkan hal ini, ribuan kata berubah menjadi hanya desahan. Mengapa Raja Bintang Yong Ye mengatakan ini? Sejak kamu memberontak ke alam iblis, hasil hari ini sudah ditakdirkan. Sekarang apakah Ye Chen Xing atau Raja Bintang Yong Ye yang kembali hari ini? Tidak ada bedanya. Atas Bai Xin Heng dan para tetua dari sekte hidup dan mati, Ye Chen Xing menunjukkan ekspresi sarkastik di matanya, dan kemudian dia berkata dengan ringan, apa yang Guru Bai katakan adalah karena Ye telah membuat pilihannya, dia juga akan melakukannya. Saya menang aku tidak menyesalinya. Pengunjung itu adalah tamu, Tuan Yong Ye, tolong undang aku. Bai Xin Heng berkata dengan tenang sambil mengulurkan tangannya untuk membuat undangan. Apa yang saya katakan sebelumnya hanya untuk didengarkan oleh orang lain. Adapun mengapa Ye Chen Xing datang, hal semacam ini tidak boleh dikatakan di depan umum. Terlebih lagi, selama tidak ada pertengkaran, dengan status Ye Chen Xing saat ini, sekarang dia telah mencapai gerbang hidup dan mati, tidak ada alasan untuk membiarkan pihak lain berbicara di luar Aola. Mengangguk sedikit, Ye Chen Xing juga masuk ke Aola tanpa ragu-ragu. Di sini, saat Ye Chen Xing dan Bai Xin Heng duduk secara berurutan, Ruo Yun San juga perlahan memasuki Aola. Semua orang pernah menyapanya sebelumnya, tapi Ruo Yun San jelas tidak termasuk. Ruo Yun San bangga dengan Ruo Yun San, dan Ye Chen Xing belaka tidak cukup memenuhi syarat untuk menyambutnya secara pribadi. Tidak ada yang perlu berbicara sama sekali. Sejak Ruo Yun San melangkah ke Aola, pusat dari seluruh Aola sepertinya tertuju pada Ruo Yun San. Menatap tatapan Ye Chen Xing, Ruo Yun San berkata dengan tenang, kami mengucapkan selamat tinggal pada Chang Kien Xing. Hanya dalam waktu seratus tahun, si kecil telah menjadi penguasa bintang Yong Ye. Sungguh menakjubkan. Titik, berdiri perlahan, Ye Chen Xing berkata dengan santai, bahkan sekarang, di mata Tuhan, kamu masih bukan orang yang hebat. Ruo Yun San tersenyum santai dan duduk di sebelahnya. Tuan Yong Ye Star, jika ada yang ingin Anda lakukan katakan pada Tuan Bai, Ruo Mu hanyalah penonton hari ini dan tidak akan terlibat. Terlepas dari benar atau tidaknya perkataan Ruo Yun San, dengan kata-kata ini, itu hanya bersifat sementara. Mengesampingkan hubungan, situasinya dikembalikan ke tangan gerbang kehidupan dan kematian. Duduk lagi, Bai Xin Heng perlahan berkata, sebelumnya ada rumor bahwa Lord Yong Ye Star akan datang, tapi saya tidak menyangka itu ternyata benar saya hanya tidak tahu mengapa Lord Yong Ye Star datang. Dengan kalimat ini, mengendalikan situasi lagi, inilah yang paling ingin dilihat Bai Xin Heng saat ini. Tidak peduli mengapa Ye Chen Xing datang, selama dia tidak mengetahuinya sebelumnya, itu akan lebih mudah untuk ditangani. Karena, karena dia tidak tahu, tidak peduli permintaan apa yang dibuat Ye Chen Xing, dia secara alami dapat menolaknya dengan mudah. Pengunjung adalah tamu, dan tamu tersebut juga terbagi menjadi tamu terhormat atau tamu jahat. Tamu terhormat diharapkan menyajikan teh, tetapi jika mereka tamu jahat, tentu saja mereka akan disambut dengan pedang. Seolah-olah dia tidak menyadari pikiran Bai Xin Heng, Ye Chen Xing mengambil cangkir teh dan menyesapnya sebelum perlahan berkata, sederhana sekali, saya ingin meninggalkan surga melalui pintu kehidupan dan kematian. Sebuah pernyataan yang meremehkan, seolah-olah itu hanya masalah waktu. Namun ketika kalimat ini sampai ke telinga orang lain, rasanya seperti guntur di tanah. Jantungnya berdetak kencang, dan Bai Xin Heng segera memarahi, tidak masuk akal. Bukankah itu tanah raja di seluruh dunia, dan menteri raja ada di tepi pantai? Sekte hidup dan mati kita selalu menjadi sekte yang abadi, bagaimana kita bisa memberontak ke alam iblis? Jika Tuan Yong Ye Star melakukan ini, ayo, kamu bisa kembali. Mendengar kata-kata Bai Xin Heng, Ye Chen Xing bahkan tidak berkedip dan berkata dengan tenang, Master Sekte Bai sepertinya salah dengar. Saya tidak ingin sekte hidup dan mati memberontak ke alam iblis. Saya hanya berharap hidup dan mati sekte kematian dapat melepaskan diri dari pengadilan surgawi. Seperti Chang Kiong Xing. Jika orang lain tidak memahami bagian pertama kalimat, maka ketika kata Chang Kion Xing keluar, semua orang tiba-tiba terbangun. Apakah kamu di sini untuk Chang Kiong Xing? Dalam sekejap, Bai Xin Heng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah warnanya dan bertanya dengan tidak percaya. Baru pada saat inilah semua orang ingat bahwa Wu Chi terlibat ketika Ye Chen Xing memberontak melawan alam iblis. Ketika Wu Chi menikah, Ye Chen Xing tidak ragu-ragu menjadi musuh Ruoyun San, tetapi juga ingin membantu Wu Chi menikah. Ye Chen Xing kini telah menjadi penguasa bintang malam abadi, tetapi bagaimanapun juga, dia masih tidak dapat dipisahkan dari bintang Cakrawala. Sekarang, jika Ye Chen Xing datang atas nama bintang Cakrawala, artinya akan menjadi lebih rumit. Satu-satunya orang yang bergeming saat ini adalah Ruoyun San, karena sejak awal, dia tahu niat Ye Chen Xing. Kali ini, insiden melawan wilayah bintang kegelapan tidak diprakarsai oleh wilayah iblis, tetapi dipimpin oleh bintang Cakrawala. Itu adalah serangan balik yang direncanakan secara pribadi oleh ketua bintang Cakrawala, Jun Ying, yang telah lama terdiam. Tidak masalah untuk siapa aku datang. Yang penting adalah bagaimana memilih antara hidup dan mati. Melihat Bai Xin Heng dengan tenang, Ye Chen Xing menjawab perlahan. Pada saat ini, Bai Xin Heng tiba-tiba tidak tahu harus menjawab apa. Jika Ye Chen Xing datang atas nama alam iblis, dia secara alami dapat langsung menolaknya, tetapi jika dia datang atas nama bintang Cakrawala, dia harus berpikir dengan hati-hati. Alasannya sangat sederhana. Jika penguasa alam iblis datang untuk bertarung, secara alami akan ada Tuhan yang membantu. Pertarungan antara makhluk abadi dan iblum terjadi lebih dari satu atau dua hari, dan itu hanya sia-sia waktu. Tapi bintang langit berbeda. Kemandirian Chang Qing Xing sendiri adalah sesuatu yang mendapat persetujuan dari surga dan alam iblis. Oleh karena itu, tidak peduli apakah penguasa Chang Qing Xing pergi ke alam iblat atau surga, mereka tidak akan dianggap sebagai musuh yang lain akan campur tangan. Meskipun sekte hidup dan mati dianggap sebagai sekte besar, namun jika dibandingkan dengan Chang Qing Xing saat ini, itu tidaklah cukup. Tapi bagaimana dia berani menyetujui syarat meninggalkan surga? Terlebih lagi, Ruo Yun San sedang duduk di sebelahnya sekarang. Seolah menyadari kesulitan Bai Xin Heng, Ruo Yun San akhirnya mengangkat kepalanya, biasanya, masalah ini tidak ada hubungannya denganku, tapi karena Raja Bintang Yong Ye menyebutkan pengadilan surgawi, aku tidak bisa menjelaskannya, jadi aku harus mengatakan lebih banyak. Sekarang momentum Bai Xin Heng telah ditekan oleh Ye Chen Xing. Jika dia tidak maju, situasinya akan sepenuhnya dikendalikan oleh Ye Chen Xing. Pada saat itu, tidak peduli keputusan apa yang akhirnya diambil Bai Xin Heng, itu pasti akan menjadi masalah besar baginya. Bukan hal yang baik. Dengan cara ini, meskipun masih terlalu dini, Ruo Yun San harus maju terlebih dahulu. Apa yang Tuan Ruo katakan itu benar. Ye Chen Xing mengangkat ke lopak matanya sedikit, lalu menoleh ke arah Ruo Yun San dan berkata, Tentu saja saya tidak bisa menyinggung pengadilan surgawi, tetapi pengadilan surgawi memiliki aturannya sendiri. Dan posisinya yang kuat, dia selalu bisa. Saya khawatir tidak pantas untuk campur tangan dalam beberapa masalah, bukan? Sejauh yang saya tahu, semua perintah dari pengadilan sekarang datang dari Istana Changning mengubah pendapatnya terlebih dahulu, bukan? Kalimat ini diucapkan dengan lembut, keras, tetapi langsung menyentuh sasaran. Sekarang Kaisar Surga telah mengabdikan dirinya untuk berkultivasi, dia telah mendelegasikan kekuasaan kepada Putri Changning. Bahkan Ruo Yun San hanya berhak memberikan saran, bukan keputusan. Dan karena apa yang terjadi saat itu, semua orang mengetahui bahwa Putri Changning dan Ruo Yun San tidak akur. Jika masalahnya benar-benar melibatkan Chang Kiong Xing, saya khawatir bahkan Ruo Yun San pun mungkin tidak dapat mengerahkan kekuatan surga. Dalam sekejap, pupil mata Ruo Yun San tiba-tiba mengecil. Ini bukan karena kata-katanya sendiri. Faktanya, kata-kata Ye Chen Xing sendiri sangat menyesatkan. Bagaimanapun juga, Gunung Ruo Yun adalah Gunung Ruo Yun. Jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu, Putri Changning mungkin tidak bisa menghentikannya. Bagaimanapun, Putri Changning tetaplah Putri Changning. Meskipun dia memiliki kekuatan besar, dia tetap bukanlah Kaisar Surga. Namun makna yang terungkap dalam kata-kata Ye Chen Xing membuat Ruo Yun San mengerutkan kening. Karena situasinya berkembang ke arah terburuk yang dia perkirakan. Penyebutan Putri Changning bukan untuk menggunakan Putri Changning untuk menekannya, tetapi untuk memberitahunya bahwa Putri Changning juga punya andil dalam masalah ini. Melihat seluruh dunia, tidak peduli siapa yang ingin melawan Putri Changning saat ini, saya khawatir mereka harus berpikir dengan hati-hati. Apa yang Lord Yong Ye Star katakan? Tentu saja Ruo tidak bisa mewakili surga, tapi hal yang sama hanya dari mulut Lord Yong Ye Star, aku khawatir itu tidak bisa mewakili Chang Kiong Star, kan? Serangan baliknya juga sama tajamnya, dikatakan bahwa dia adalah penguasa bintang semalam. Bahkan jika dia adalah si Junying, bisakah dia mewakili bintang Chang Kiong? Meskipun si Junying adalah penguasa bintang Chang Kiong, semua orang sekarang tahu bahwa bintang Chang Kiong bisa di mana sekarang ini, bukan karena si Junying, tapi karena Wu Chi. Dan Wu Chi masih terjebak di Kuil Tiandao. Wu Chi, Zu Ji Aju dan yang lainnya berada di luar Aula Utama. Meskipun Wu Chi memiliki kekuatan, dia dapat dengan jelas mendengar percakapan di Aula Utama. Orang lain mungkin tidak memahaminya dengan baik, tapi Wu Chi mendengarnya dengan jelas. Sejenak, arus hangat tiba-tiba melonjak di hatiku, dan aku hampir menitikkan air mata. Sekarang kata-katanya telah mencapai titik ini, jika Wu Chi masih tidak memahamin niat Ye Chen Xing, itu akan menjadi lelucon. Wu Chi bahkan tidak mendengarkan percakapan di Aula Utama setelahnya. Faktanya, itu tidak masalah sama sekali. Baik Ruo Yun San maupun Ye Chen Xing tahu betul bahwa apa yang mereka katakan di depan banyak orang hanya untuk didengar orang lain. Percakapan sebenarnya harus menunggu sampai mereka bertemu secara pribadi untuk menjelaskannya dengan jelas. Ye Chen Xing tidak tinggal lama di Aula Utama, dia bahkan tidak langsung menjawab gerbang kehidupan dan kematian, sebaliknya, dia langsung tinggal di gerbang kehidupan dan kematian dan menunggu jawabannya. Konfrontasi kata-kata sama sekali tidak mempunyai kekuatan. Negosiasi nyata tidak pernah berada di luar meja perundingan. Waktu yang dihabiskan di gerbang hidup dan mati bukan hanya untuk Bae Sin Heng mempertimbangkan pro dan kontra, tetapi yang lebih penting, butuh beberapa saat untuk menunjukkan kekuatan dan tekat. Sekarang sikapnya ketika dia pergi ke gerbang kehidupan dan kematian, dan sisi Yang Si Ucuan adalah kunci sebenarnya. Faktanya, Bae Sin Heng dan Ruo Yun San sudah menerima kabar tersebut malam itu. Yang Si Ucuan sendirian menekan semua sekte pada sebuah bintang di tepi wilayah bintang kegelapan. Meskipun dia tidak menghabisi siapapun, dia langsung membuka saluran transmisi bintang. Melangkah ke bidang bintang gelap melalui susunan teleportasi. Sekarang bintang itu telah sepenuhnya ditempati oleh orang-orang dari bintang Cakrawala. Di saat yang sama, ada berita bahwa pasukan alam Ibel sekali lagi mendekati alam bintang kegelapan dengan niat yang tidak diketahui. Rangkaian berita ini secara alami menjadi bukti dari apa yang dikatakan Ye Chen Xing. Setiap kata yang diucapkannya bukanlah intimidasi kosong, melainkan ancaman nyata. Bae Sin Heng benar-benar bingung dan tidak tahu sama sekali, jadi dia hanya bisa datang ke Ruo Yun San untuk meminta nasihat. Setelah mendengarkan dengan tenang kata-kata Bae Sin Heng, Ruo Yun San perlahan berdiri dan berjalan ke jendela, membuka jendela, dan berkata dengan lembut, hujan akan segera datang kesabaran lebih dari 100 tahun akhirnya akan pecah. Kata-kata Ruo Yun San, Bae Sin Heng tidak mengerti, jadi dia berkata tanpa daya, Tuan Ruo, lihat, bagaimana kita akan menangani masalah ini. Setelah melirik Bae Sin Heng, Ruo Yun San berkata dengan tenang, kamu tidak perlu untuk menghadapinya. Faktanya, kamu dia tidak memenuhi syarat untuk menghadapinya yang diinginkan pihak lain bukanlah gerbang kehidupan dan kematian, tapi seluruh wilayah bintang kegelapan. Mendengar kata-kata Ruo Yun San, Bae Sin Heng tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia ingin menanyakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tetap tidak melakukannya. Terkadang, mengetahui terlalu banyak mungkin bukan hal yang baik. Setelah memikirkan hal ini, Bae Sin Heng menghela nafas dan diam-diam keluar dari kamar. Malam itu, muncul kabar bahwa Bae Sin Heng sedang mundur lagi. Seribu Seratus Terima kasih. Terima kasih.